Intro Sebanyak 62 orang aparatus sipil negara pada lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Tebo Jumat pagi dilantik oleh Wakil Bupati Tebo Syahlan Berdempat di Aula Utama Kantor Bupati Tebo Dalam prosesi pelantikan jabatan S.L.3 dan S.L.4 Dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan dan penandatangan akte integritas Secara bergantian oleh seluruh aparatus sipil negara yang dilantik Didampingi pelaksana tugas sekretaris daerah dan kepala BKPSDM Wakil Bupati Tebo mengatakan Bahwa pelantikan merupakan promosi dan mutasi jabatan Dari hasil evaluasi kinerja Syahlan berpesan kepada aparatus sipil negara yang dilantik Agar melaksanakan tugas dan amanah sesuai ketentuan Disiplin, integritas, dan menjaga etika Hari ini yang bergantik Sejumlah Dua orang Yang mempunyai Yang mempromosi Mutasi Dan kekosongan jabatan Kita berpesan Banyak-banyak sama mereka Yang pertama Maksanakan tugas dan amanah sesuai dengan ketentuan Saya harap mereka paham tentang ketentuan yang baik Berupa perundang-undang Ataupun ketentuan-ketentuan lain Yang kedua Mereka juga dalam melaksanakan tugas Saya minta Dengan disiplin yang tinggi Untuk integritas yang tinggi Dan yang paling utama lagi Menjaga etika yang hidup di alam semesta Dari Tebo Mas Mulhadi Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih Terima kasih.